Kalau samurai jadi ciri khas Jepang, yang satu ini terkenal sebagai simbol daratan Cina. Simbol daratan Cina, pasti yang kamu maksud panda. Kok kamu tau sih? Tau dong. Iya, jadi di Sansai lahir lagi seekor panda betina nih, Fik. Dan saat lahir, beratnya cuma 100 gram lebih sedikit. Jadi imut banget tuh. Kecil ya? Kecil banget. Bayi panda betina ini baru saja lahir di pusat penangkaran satwa di Sian, Provinsi Sansi, Tiongkok. Di umur sebelah itu, belum nampak motif hitam di tubuhnya. Sang mama, Yalauda, melahirkan bayi mungilnya Senin malam waktu setempat. Bagi warga Tiongkok, kelahiran seekor panda merupakan sebuah kabar gembira. Dulu, satwa pemakan bambu ini sering dijadikan alat diplomasi. Kini kebijakan diperketat. Seluruh panda yang dibawa dari Tiongkok berstatus pinjaman. Negara yang bersangkutan harus membayar 1 juta dolar Amerika atau setara 120 miliar rupiah per tahun untuk membiayai upaya pelestarian panda.